Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sementara kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara mengembalikan barang di tiktok shop ya Baik JOD maupun yang bukan Caranya kita harus ke profile terlebih dahulu Terus klik pesanan anda ya Nah disini saya belum menulis ulasan Jadi tidak saya apa-apa yang terlebih dahulu Saya cek barangnya ada cacat Ternyata terus kita tinggal pilih pojok kiri atas Klik pesanan Nah disini ada bagian yang atas ya Walaupun harganya cuma 100 ribu dan totalnya 145 Tapi disini memang ada cacat pada smartwatch 8 ultra ini Klik gambar barangnya ini ya Setelah di klik gambarnya Ada ajukan retur atau pengembalian dana Nah inilah yang kita harus pilih Kalau yang paling atas Itu anda dapat meminta pengembalian sampai 13 Januari Jadi ini harus segera ya Ajukan retur pengembalian Tapi kita harus membuat video terlebih dahulu ya Videonya bebas untuk yang penting membahas permasalahan dan ukurannya 30 MB Untuk durasi itu bebas Nah disini kemasan atau produk rusak Produk cacat atau tidak berfungsi ya Terus lanjutkan ini pilih sesuai dengan masalah yang dialami ya Lanjutkan produk yang tidak berfungsi Jika sudah nanti akan muncul halaman Ini agak lemut ini sinyalnya ini Jadi biasanya itu kita terkendala Di barang ya Maksudnya di Barang yang dikirim ketika COD maupun yang bukan Biasanya kita harus tulis ulesan yang baik Dan komentar yang baik kan Baru Itu bisa klaim garansi Kata si penjual Biasanya dikasih surat Kayak saya ini dikasih surat Terus ternyata Di tiktok sudah ada seperti ini ya Jadi saya tidak mengikuti penjual Saya akan mengikuti tiktok Karena uang kita itu masih tertahan di tiktok Bukan di penjual Jika sudah Unggah gambar atau video Nah ini kita pilih Di Sebelah mana File yang Kita Simpan ya Yang ini Minyak saya Nah Nah kok hilang Coba lagi Nah ini ya Konfirmasi Ini ukurannya harus 30 MB maksimal Untuk durasi bebas Pastikan Nomor resi itu ada Maksudnya Tervideo Juga Masuk di dalam video Nomor resinya itu disertakan Resinya apa Barangnya seperti apa Cacatnya Jadi dijelaskan Disini mungkin Ini butuh waktu yang cukup lama Nah ini Sudah terupload Kita bisa Tambahkan pesan Yang opsional Untuk memperjelas Untuk memperjelas Produk terjadi Masalahnya itu Di bagian mana Disini saya akan tulis Tombol tidak berfungsi Jika Sudah Kita bisa Klik Lanjutkan Maka akan ke layer Selanjutnya Untuk memilih Jasa kirim yang akan Kita gunakan TikTok akan Memfasilitasi Yang gratis JNT Express Kalau ingin Selain JNT Bayar sendiri Di pilihan Kedua Saya pilih Yang atas Jadi ini Sesuaikan Dengan Kebutuhan Saya pakai JNT Yang gratis Terus tinggal Klik Lanjutkan Lalu Kita pilih Dana akan Ditransfer Ke Rekening Mana Atau Ke Pembayaran Semacam OVO Disini Kebetulan Terus ada Dana Dan lainnya Saya pilih Yang OVO Baru Konfirmasi Jika sudah Dipilih Nah Dana Yang akan Ditransfer Rp145.005 Tinggal Klik Ajukan Jadi Full Dana Yang akan Saya terima Seperti Saya membayar Ke Kurir Waktu JOD Nah Ini Pembeli Dikasih Waktu Selama 5 hari Untuk Mengirim Barang Setelah Disetujui Pengembaliannya Kalau tidak Disetujui Resi Yang baru Tidak Akan Mungkin Keluar Jadi Tidak Usah Dikirim Terlebih Dahulu Jika Sudah Jelas Klik Mengerti Jadi Kita Harus Menunggu Persetujuan Dari Penjual Intinya Saya Akan Mengikuti Peraturan Yang Ada Di TikTok Seumpama Ini Ditolak Saya Pasti Akan Ajukan Kembali Dengan Alasan Yang Logis Tentunya Yang Sesuai Kayak Gitu Untuk Untuk Pengecekan Notif Ini Ada Di Bagian Kanan Biasanya Di Tab Pengembalian Lalu Tinggal Pengembalian Ini Untuk Lanjutan Apa Namanya Persetujuannya Disini Ada History Antara Penjual Dan Pembeli Nah Disini Ada Edit Refund Request Dan Pembatalan Pengajuan Pengembalian Jika Tidak Ingin Mengembalikan Seperti Itu Tidak Jadi Intinya Kayak Gitu Nah Seperti Ini Kita Tinggal Tunggu Notif Diterima Atau Tidak Jika Sudah Baru Saya Lanjut Lagi Videonya Nah Ini Saya Ada Notif Tapi Tidak Kelihatan Kalau Buka TikTok Pesan Dan Ini Ada Ulasan Lihat Perincian Nah Disini Peninjauan Platform Sudah Direspon Dan Tidak Ada Notif Diperlukan Bukti Lebih Lanjut Untuk Pengajuan Persilisihan Tampilkan Detail Klik Nah Disini Admin TikTok Dan Ini Harus Ada Foto Produk Yang Diterima Memperlihatkan Label Pengiriman Dengan Jelas Video Unboxing Yang Memperlihatkan Dengan Jelas Label Pengiriman Untuk Video Unboxing Pertama Pastinya Kita Ketika Membeli Tidak Mungkin Tiba Tiba Langsung Video Unboxing Tidak Mungkin Karena Ada Beberapa Penjual Yang Memang Tidak Melabelkan Harus Video Unboxing Di Paketannya Kalau Ada Saya Pasti Buat Video Tapi Ini Kan Tidak Ada Jadi Setelah Di Unboxing Baru Bisa Di Video Seperti Itu Ya Ini Cara Caranya Jika Ingin Mengunggah Balas Seperti Ini Klik Video Ya Select Photo Nah Disini Yang Satu Dua Tiga Jadi Ada Foto Ada Video 30MB Juga Kalau Tidak Salah Ini Harus Ya Saya Sudah Kompres Ke 30MB Ini Harus Nunggu Sampai Selesai Foto Sudah Tera Upload Tinggal Tunggu Aja Ini Nah Ini Ada Detail Pengembalian Ada Balasan Ya Dan Masih Sama Jawabannya Ini Bukti Foto Dapat Diumgar Mengikuti Langkah Berikut Video Unboxing Saat Pertama Menerima Produk Halaman Detail Nah Ini Yang Kedua Yang Foto Sudah Tidak Ada Video Unboxing Gila Video Unboxing Saat Pertama Maksudnya Gini 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 Di Shopee Gak 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 Gini Dia Ngelihat Bungkusan Gak Ada Tulisan Untuk Unboxing Aja Sudah Ngerti Berarti Boleh Dibukakan Seperti Itu Tapi Di TikTok Gak Tau Beda Beda Saya Coba Berusaha Lebih Keras Lagi Sudah Saya Balas Hasilnya Setengah Sabar Sudah Setengah Sabar Foto Sudah Video Sudah Nah Ternyata Masih Ada Lagi Video Unboxing Kalau Memang Benar Benar Minta Video Unboxing Walaupun Tidak Ada Tertulis Di Pengirimannya Harus Dianboxing Harus Kembali Ke masa Lalu Saya Pakai Mesin Waktu Terus Balik Lagi Kesini Ke Jaman Yang Sekarang Jadi Terpaksa Ini Jawab Seperti Ini Videonya Tetap Yang Di Atas Tau Balas Nanti Baru Saya Lanjut Videonya Saya Coba Cek Pesanan Anda Ulasan Lihat Perincian Pengembalian Dan Ditampilkan Detail Ini Saya Kemarin Sudah Balas Dan Baru Aja Tadi Saya Udah Balas Juga Cuma Kayaknya Masih Belum Dibalas Nah Ini Yang Kemarin Kan Dibalas Sama Dengan Kayak Di Malas Seperti Ini Tetap Menunggu Bukti Katanya Dan Akan Di Investigasi Besar Di Tim Tiktok Saya Tidak Ngirim Video Lagi Siap Saya Tunggu Gitu Aja Udah Ya Nanti Saya Lanjut Kalau Keputusannya Seperti Apa Baru Saya Buat Lagi Videonya Nah Ini Sudah Ada Notif Dari Tiktok Saya Coba Cek Tampilkan Detail Nah Ini Yang Paling Bawah Saya Sempat Balas Karena Disuruh Nunggu Saya Jawab Dan Ini Yang Terbaru Hari Ini Dan Kurang Lebih Nunggu Satu Hari Kayaknya Atau 12 Jam Mungkin Nah Ini Harap Dibaca Baik Baik Kalau Garis Besarnya Paket Harus Dikirim Diberi Waktu Selama 5 Hari Dan Pastikan Bungkusan Paket Bagus Walaupun Ini Ada Cacat Tapi Produk Orang Jadi Bungkus Dengan Rapi Terus Jangan Lupa Di Video Waktu Bungkus Paket Harus Di Video Terus Nomor Resi Harus Diprint Nanti Baru Intinya Video Aja Intinya Di Video Harus Di Video Sampai Penempelan Nomor Resi Yang baru Tentunya Dan Untuk Mendownload Resinya Ada Caranya Disini Dan Apa Namanya Disini Nanti Nanti Bisa Ngetracking Produk Atau Barang Yang kita Kirim Ke Penjual Atau Dikembalikan Itu Sudah Nyampe Mana Dan Untuk Memberikan Apa ya Terkait Kendala Ini Saya Diberikan Voucher Sebesar 29.000 Ini Dan Ya Intinya Ikuti Aturan Yang Disini Voucher Itu Bonus Aja Sebenarnya Nah Untuk Mendapat Label Yang Baru Atau Nomor Resi Yang Baru Ini Lihat Label Pengembalian Nah Disini Sudah Lengkap Ada Lihat Lokasi Pengantaran Di JNT Yang Terdekat Karena Saya Mengajukan Yang JNT Bukan Yang Pribadi Jadi Ini Gratis Terus Nomor Pelacakan Ini Nomor Resi Yang Baru Terus Ada QR Code Label Pengembalian Bisa Di Download Disini Kalau Saya Sarankan Mendingan Diprint Label Pengembalian Ini Kalau Diklik PDF Nanti Ada Tombol Untuk Mengunduh Atau Mendownload Nomor Resinya Nanti Itu Yang Harus Diprint Karena Ini Kalau Saya Klik Nanti Ada Alamat Penjual Gaitis Kalau Ada Nomor Atau Alamat Orang Lain Itu Kasian Takut Ada Apa Gitu Aja Nah Ini Tinggal Klik Aja Download Undur Print Tempel Ke Paket Yang Baru Pastikan Paket Bungkusannya Bagus Jangan Asal Asalan Nanti Kalau Seumpama Sudah Diterima Dana Sudah Dikembalikan Tidak Ada Terkendala Pada Penjual Atau Menganggap Barangnya Tidak Sesuai Yang Dikembalikan Atau Kayak Gimana Saya Ada Bukti Video Seperti Baru Saya Lanjut Lagi Videonya Kalau Sudah Berhasil Dikembalikan Kayak Gitu Nanti Saya Lanjut Lagi Nah Ini Sudah Diterima Tanggal Berapa Ini Saya Coba Lihat Karena Di Rekening Sudah Masuk Dan Diterima Oleh Penjual Pengembalian Dana Diterbitkan Dan Untuk Penilaian Pastinya Ini Bintang 5 Pastinya Bintang 5 Walaupun Nunggu Agak Cukup Lama Karena Tujuannya Jauh Untuk Pengembalian Nah Ini Tiba Di Tujuan Biasanya Harus Nunggu Kurang Lebih 24 Jam Ketika Diterima Oleh Penjual Jika Tidak Ada Masalah Atau Walaupun Belum Dikonfirmasi Oleh Penjual Maka Akan Terkonfirm Otomatis Jadi Dianggap Sudah Sesuai Prosedur Dan Masalahnya Sudah Terselesaikan Jadi Dana Yang Saya Terima Sudah Lengkap Tidak Berkurang Spesial Pun Ya Mungkin Cukup Sekian Yang Bisa Saya Bahas Untuk Hasil Memang Bintang 5 Caranya Kurang Lebih Seperti Yang Sudah Saya Jelaskan Mulai Dari Awal Sampai Akhir Ini Sudah Berapa Hari Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh